Kota Tanggerang Diberikan perahu yang berisi makanan dan hasil bumi seperti sayur-sayuran, buah-buahan, hingga ragam jenis makanan kemasan di arah keliling Kota Tanggerang dan dibagikan ke masyarakat sepanjang jalan. Saya melihat perayaan maulit di Kota Tanggerang tahun 2024 ini sangat meriah. Dua sisi kita bisa dapatkan. Dan sisi pertama adalah bagaimana seluruh masyarakat Kota Tanggerang bersama-sama merayakan peringatan hari pelarian Rasulullah SAW sebagai wujud mahabah cinta masyarakat Kota Tanggerang terhadap Rasulullah SAW. Di sisi yang lain kita juga merestarikan tradisi yang sudah berjalan cukup lama di Kota Tanggerang berupa festival arak-arakan perahu molit berisi makanan yang dibagikan untuk masyarakat sepanjang jalan. Sekiranya ini tradisi yang luar biasa sebagai upaya kita mewariskan nilai-nilai budaya masyarakat Kota Tanggerang. Usai arak-arakan berlangsung ribuan jamaah mengikuti kegiatan makan bersama dengan 1.446 porsi nasi kebuli. Tak ketinggalan hiburan dari band El Corona dengan sederet lagu khasnya. Selama arak-arakan berjalan di Masyarakat Kota Tanggerang itu juga dipecahkan rawi atau berjanji juga tawasul-tawasul. Setelah itu kita makan nasi kebuli bersama sesuai dengan tahun hijir ya. Sekarang 1.446 porsi, setelah itu kita akan ada dari patahat sendiri pelatihan video kreatif. Mulu dan alitihat ini sukses menyedot perhatian hampir 3.000 orang yang datang dari berbagai kecamatan dan pesantren di Kota Tanggerang. Ya temanya itu siar keberagamaan di Kota Tanggerang. Oh ya tujuan khususnya yaitu kita akan men-highlight tradisi dari kalipasir yaitu arak-arakan perahu dan juga makan nasi kebuli di Kota Tanggerang ini nanti akan menjadi agenda tahunan Kota Tanggerang. Semoga masyarakat Tanggerang itu menjaga tradisi di kotanya sendiri, juga tetap menjaga tradisi-tradisi maulid Nabi Muhammad SAW. Bunga Mardika Rani, Ananda Adining Putra, Tanggerang TV Bunga Mardika Rani, Ananda Adining Putra, Tanggerang TV Sub indo by broth3rmax